ini kenapa kok dikrangkeng ini jadi ceritanya disini tuh ada sebuah makam guys nah ini tuh disini ada gak tau ya pokoknya ada sebuah makam makamnya gak tau makam siapa ini halo guys ini aku udah di depan alun-alun kelaten nah ini wajah baru alun-alun kelaten kayak gini nih guys ini sekarang lebih ganteng lebih cantik lebih mantep pokoknya dilihat ya dong ini jadi buat kamu yang belum ke alun-alun ya ke alun-alun aku orang kelaten aja ini baru ini baru melihat asli kalau lewat sih sering tapi kalau melihat asli belum ini ya nah ini wajahnya seperti ini ya guys ini ada kayak gini kayak gini ada gunung-gunungnya kayak gini ini sekarang ada tamannya juga nah ini ini soalnya kalau di alun-alun itu tiap pagi itu memang rame untuk orang yang jalan-jalan ya pagi dari mulai jam 6 itu udah banyak orang jalan-jalan guys aku tuh dulu juga sering jalan-jalan disini ya nah ini wajahnya seperti ini guys salun-alun kelaten wah 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 jadi lebih indah ini ya pokoknya ya dulu banyak sekali di pinggir-pinggir sini tuh apa namanya pedagang-pedagang kaki lima angkringan ini sementara ini nggak ada mungkin besok balik lagi kayak gitu musiman kayak ya guys memang pedagang Indonesia seperti itu ya ya kalau tempat kayak gini nggak ada tempat nongkrong untuk minum gitu ngeteh gitu ya nggak enak sih ya eh malah mendukung aku ya nah ini guys di tengah itu ada jalan ada akses menuju ke sana nah ini kalau pagi-pagi ini ada orang laraga juga nah ini di tengah ini ya alun-alunnya jadi jadi banyak yang sebelah ada taman ya disini alun-alunnya aduh 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 ini biasanya kalau aku disini jalan-jalan itu mengitari alun-alun itu ya sekitar kurang lebih 5 sampai 10 kali buat olahraga gitu ya nah itu di belakang itu ada ini ada gapura masuk gitu ya nah kalau yang itu istriku itu nah ini dia mau jalan-jalan guys hehehe oke guys ini alun-alunnya mantep tuh guys mantep buat mau jalan-jalan gitu ya nah kali ini aku mau ke bagian belakang alun-alun yuk kita ke belakang alun-alun di belakang alun-alun ini ada beberapa tempat untuk nah itu tuh pokoknya nih ya lihat ya ntar ya nah kalau yang di belakang itu ada ini ada taman bermain untuk anak-anak nah ini ini masih baru sih ya jadi masih recommended gitu ya oke oke nah tuh terus satunya yang disini ada ada tempat untuk futsal nah ini tempat futsal buat yang suka futsal yang gak suka futsal boleh main penjara-penjaraan disini nah ini oke gitu ya guys oh bukan futsal ring maaf ini buat basket oh iya terus disini nih ya ya guys ini kenapa kok di kerangkeng ini jadi ceritanya disini tuh ada sebuah makam guys nah ini tuh disini ada gak tau ya pokoknya ada sebuah makam makamnya gak tau makam siapa ini tapi yang jelas dia itu dulu punya pengaruh disini pengen dimakamkan disini nah ini makamnya disana makamnya dibawah sana ini ada makam di alun-alun kelaten nah ini ini tetep di anu ya tetep di gak digusur gitu ya tetep dijaga disini untuk makamnya nah terus itu ada batu itu loh guys nah ini kan ada batu titikannya pokoknya batu sama sama itunya itu ada makamnya gak tau ya yang batu apa yang itu ya makamnya gitu ya guys nah ini banyak sekali banyak sekali sering ya untuk TK-TK yang jalan-jalan ke alun-alun kelaten nah gitu nah ini penampakan dari belakang alun-alun kelaten terima kasih terima kasih